Intro Bahkan kami dengar-dengar bahwa WKRI Wanita Katolik inilah salah satu inisiator daripada Sumpah Pemuda Ya, salah satu ibu atau anggota Wanita Katolik RI yang membacakan naskah Sumpah Pemuda Kalau bagi saya sih Wanita Katolik ini benar-benar daging Sampai selamanya hujatan apapun di dalam tetap eksis gitu loh Karena sekali wanita Katolik tetap wanita memulai Saya sebagai pribadi nomor satu keluarga Ketika keluarga saya ada sesuatu sakit atau apa, saya paling depresi Kenapa? Saya pasti gak bisa kerja, saya pasti gak bisa kemana-mana Intro Konfrensi Daerah 15 Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumatera Utara di Kabupaten Samosir Dengan ini saya buka Ibu-ibu anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Se-DPD Sumatera Utara Salam dari Ibu Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPP Dan perkenalkan nama saya adalah Lucio Lilar Angkota Presidium 1 Berwarna pengurus pusat wanita Katolik E Konferda adalah rapat paripurna Purna bakti masa jabatan 5 tahun Yang dilaksanakan sesuai dengan ADAMT Untuk 3 tugas pokok Yaitu bertanggung jawaban Menyusun program kerja 5 tahun yang akan datang Dan memilih pimpinan daerah yang terdiri dari 3 presidium Dengan aturan yang rapi ini Wanita Katolik RI dapat bertahan sampai sekarang Hampir 100 tahun Kepedulian yang konsisten dalam pelayanan yang berlandaskan kasih Tanpa pemberi inilah maka pada bulan November 2018 lalu Wanita Katolik RI mendapat penghargaan khusus Bidang pencapaian sepanjang hayat dari pemerintah Wanita Katolik RI akan tetap berpegang teguh menjalankan visi-visinya Menghormati dan menjunjung harkat matabat manusia Khususnya perempuan Pada hari ini bisa terselenggara acara konferda WKRI DPD Sumut ini Yang kedua saya mewakili masyarakat Samosir Mengucapkan selamat datang Kepada seluruh peserta dari konferda WKRI DPD Sumut Baik juga dari pusat Di Samosir sebuah daerah sebagai titik awal peradaban Bangsa Batak Yang membawa visi terwujudnya masyarakat Samosir Sejahtera dan bermartabat Secara kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi Yang mana Bapak Ibu sekalian Dengan visi-visi ini Visi-visi yang besar ini Pemerintah Kabupaten Samosir Sangat terbuka dan diharuskan untuk berkolaborasi dan juga bersinergi Dengan berbagai elemen Ataupun organisasi kemasyarakatan Terkhusus pada kali ini Tentu kami berharap dapat bermitra juga dengan WKRI Yang mana dari segi visi mungkin ini sejalan Dan tentu tidak lupa juga Di Kabupaten Samosir ini Kami memiliki UMKM juga Bapak Ibu semua Dan kalaulah Para Ibu-ibu ke Samosir Membawa uang Ya kalau bisa uangnya ditinggal di Samosir Ada berbagai macam UMKM untuk Oleh-oleh Kami harapkan, kami berharap Ya dapat menjadi oleh-oleh Dari teman-teman dari WKRI Terkhusus yang dari pusat Agar UMKM di Kabupaten Samosir Bukan terbantu Horat selamat siang Saya Perandu Setanggang, Greenbit TV Hari ini kita ada di tempat yang sangat stresial Tepatnya di Hotel Pantas Dalam rangka acara Konferensi Daerah Wanita Katolik dan Bapak Indonesia Yang dibusatkan di Kabupaten Samosir Ini adalah konferma yang kelima bas Selama berdirinya daripada WKRI Suma Batara Nah, kita akan ngobrol Pasca tadi sudah dibuka oleh Mewakili Ketua Umum DPP WKRI dan juga Bapak Bupaten Samosir Dan juga beberapa tokoh masyarakat Kita akan tanya ini Program-program WKRI Baik dari tingkat pusat sampai ke Provinsi Suma Batara Hadir di bersama kita adalah Ketua Umum Mewakili Ketua Umum DPP WKRI Yaitu salah satu presidium satu Dari Jakarta Kemudian ada juga Ketua DPD RI saat ini ya Sorry, Ketua DPD Suma Batara saat ini ya Yaitu Ibu Burusi Jabat ya Dan juga mantan dua prode Ketua DPD WKRI Yaitu Ito Anes Tambah Dan juga seorang wanita profesional Yang menggeluti profesinya Luar biasa di Kawasan Manitoba Nah, langsung saja kepada Semuanya Horas Horas Gimana nih Ibu? Sudah disama Osir Alamnya bagus nggak nih? Indah Indah ya? Apa kesan pertamanya? Kata-kata yang pertamanya Indah Indah ya? Iya, indah kata pertama Indah dan Arsada Tamu Satu Bu Luar biasa ya Luar biasa Baik Boleh dikenalkan dirinya Bu? Dan hari ini datang Mewakili Ketua MDBP Silahkan Iya, saya Lucia Wilar Anggota Presidium 1 Iya Dari Pengurus Pusat Wanita Katolik RI Iya Saya datang ke sini Mewakili Ketua Presidium kami Yang berhalangannya Karena kita bagi tugas Untuk membuka Dan mendampingi Konferensi Daerah DPD Sumatera Utara Yang 15 Baik WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia Ini dirikan di mana Bu ya? Ini di Yogyakarta Di Yogyakarta 98 tahun yang lalu 98 tahun lalu Bahkan kami dengar-ngar bahwa WKRI Wanita Katolik Inilah salah satu inisiator Daripada Sumpah Pemuda Iya Salah satu Ibu atau anggota Wanita Katolik RI Yang membacakan Membacakan Sumpah Pemuda Ibu apa itu? Ketika itu? Itu dari Sulawesi Utara WKRI luar biasa Sudah membuat sejarah Pada bangsa ini ya Iya Jadi kami Organisasi Masyarakat perempuan Yang tertua Kedua selain Aisyah Aisyah yang pertama Aisyah itu apa? Itu dari NU ya? NU ya? Oh ya Dari Itulah artinya Bagaimana bisa berampingan antara NU atau Aisyah dengan WKRI Dengan WKRI ya? Ya itulah pentingnya Indonesia kan negara Majemuk ya? Majemuk ya? Jadi kita harus Betul-betul Memahami dan bertoleransi Bisa bersatu bersama ya? Baik Dalam NKRI Harga mati ya Ya harga mati Hanya satu Gak bisa kurang ya? Gak bisa Baik Bulusi Apa sih sebenarnya Pisi-misi daripada WKRI ini? Jadi sebenarnya ini Organisasi Masyarakat Yang kami khususkan Untuk perempuan Ya Ya Apapun yang kami lakukan itu Untuk Mengedukasi Kemudian Ibu anak Jadi Lebih ke Apa ya? Pemberdayaan Pemberdayaan perempuan Tidak hanya untuk Keluarga Untuk keluarga nomor satu Ya gereja dan negara Tapi kami dengar juga Bahwa WKRI ini juga Sudah memberikan warna Yang berbeda Memberikan masukan Kepada bangsa ya Ya Pemimpin-pimpin yang hadir Selalu WKRI itu Menjadi sebuah Apa no Suara yang didengar Suara yang didengar ya Betul Jadi seperti kemarin Kami sering Bertatmarlah ya Dengan pemerintah Dengan kementerian Jadi seperti misalnya Minggu lalu Persis Di sini Di Sumatera Utara Di Parapak Kami dengar Dengan kementerian KPPPA Nah itu Lebih ke Apa ya Lebih melaksanakan Pelatihan Pelatihan Fasilitas Ini akan masuk Sebentar lah bu Kalau nanya pun bisa Sini ya Kami mereka Seling ngormati Bu ya Dek Bro Sini aja Close Silahkan Jadi Itu lebih Ke stunting Untuk daerah sini Kan Daerah Mas Merah Bagaimana program NKRI untuk Menuntuskan Stunting itu Sehingga tidak ada lagi Jadi Kami bekerjasama dengan Kementerian Untuk Apa ya Memberikan workshop Fasilitator Dan kita juga Mentraining TOT TOT Jadi Disini Kemarin Kita ada 55 Ibu-ibu Wanisa Katolik RI Di seluruh Sumatera Utara Nah mereka Harus bergerak Dan saat itu Pelatihannya Sampai dengan Bagaimana Menggunakan Digital Digital Sebagai Penyebaran Informasi yang Positif Untuk Stunting Baik Terima kasih Ini menarik Ini ya Tadi ada Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Nah Untuk DPD Sumatera Utara Pasti ada Kebijakan DPD DPP Untuk DPD Apa yang Sudah dilakukan DPD Selama 5 tahun 5 tahun 4 tahun Kemimpinannya 5 tahun Kemimpinan Ibu Bursi Jabat Sebagai ketua DPD Sumatera Utara Baik Terima kasih Apa yang Disampaikan oleh Ibu Anggota Presidium DPP Tadi Itu benar Tadi Sebelum Saya jawab Untuk program Yang sebelumnya Bahwa Pada Tanggal 22 23 Kemarin Kita telah Mengundang Dan menjadikan Peserta Yang dari Kabupaten Kota Yang ada Di Sumatera Utara Yang akan Menjadi Dilatih Menjadi Fasilitator Siap Sehat Khususnya Mengenai Stunting Yang masih Banyak Dialami Oleh Anak-anak Masih Banyak Ya Masih Di Daerah Daerah Tentu Namun Demikian Kita Tetap Melibatkan Semua Kabupaten Kota Apa Aja Kira-kira Upaya Yang Yang Realistisnya Langsung Dilakukan Oleh WKRI Sumatera Kemarin Kita Sudah Karena Sudah Mengadakan Pelatihan Pada Tanggal 22 23 Itu Langsung Langsung Exen Bagaimana Caranya Kita Mempublikasikan Apa Yang Kita Dapat Itu Walaupun Itu Semar Pada Saat Ini Masih Melalui Sosial Media Dan Akan Direncanakan Akan Langsung Terjun Dengan Adanya Sosialisasi Kepada Masyarakat Sudah Ada Dijadwalkan Untuk Bulan November Yang Akan Datang Sebelumnya Itu Seluruh Anggota WKRI Yang Sudah Ikut Menjadi Peserta Pelatihan Fasilitator Harus Ikut Membuat Kegiatan Sosialisasi Di Daerah Masing-masing Dan Kita Juga Memang Bermitra Dengan Pemerintah Dengan Kementerian Agama Pada Saat Pandemi COVID-19 Tahun 2020 Kita Buat Permohonan Untuk Kementerian Agama Kementerian Agama Sebenarnya Itu Mau Kita Alokasikan Untuk Pembinaan Iman Atau Koleksi Untuk Anggota Tetapi Karena Situasi Pandemi COVID-19 Semua Dana Tidak Boleh Dialokasikan Ke Yang Lain Kecuali Untuk Bantuan Sosial Maka Pada Saat Itu Kita Melaksanakan Pembagian Sembako Bantuan Sosial Yang Dipasilitasi Oleh Kementerian Agama Kepinsi Sumatera Utara Kita Hadirkan Sebanyak 100 Orang Baik Kita Dapat Disitu Pada Saat Itu Serah 10 Juta Jadi Kita Semua Kita Alokasikan Untuk Masyarakat Dan Juga Umat Kita Yang Terdampak Dengan Pandemi COVID-19 Kemarin Baik Luar Biasa Ini WKRI Sumatera Utara Tetap Berbuat Namun Walaupun Diam-diam Walaupun Diam-diam Silent Move Nah Ini Ada Ibu Anis Tambah Yang Juga Ketua Sudah Sekretaris Umum Jadi Dimanapun Ditempatkan Dia Mau Melayani Begitulah WKRI Kita Mau Jadi Apa Juga Karena Pemerhati Keren Keren Nah Ibu Agnes Tambah Ini Kita Menanya Ini Itu Kan Sejatinya Adalah Seorang Profesional Seorang Permekam Profesional Di Samosir Walaupun Seorang Ibu Tapi Sangat Sukses Menjadi Seorang Notaris Di Kabupaten Samosir Bahkan Namanya Sangat Harum Sampai Kepada Kawasan Nantoba Dipercaya Pula Menjadi Kutua Ikatan Pejabat Pembuat Aktif Tanah Di Kawasan Nantoba Wow Luar Biasa Samosir Samosir Kawasan Nantoba Ada Samosir Ada Toba Ada Humbang Sudutan Ada Tapan Nantara Empat Kabupaten Kota Ibu Ini Yang Mengaturnya Jadi Sekali Tangan Semua Oh Langsung Cair Baik Ibu Agnes Tambah Nah Ini Tentunya Dibalik Apa Namanya Kesibukan Ibu Ya Antara Mengelola Tugas Ibu Sebagai Seorang Profesional Di Notaris Dan PPAT Dan Juga Bersosial Ibu Ini Kutua KMDT Komite Masyarakat Dan Toba Kabupaten Samosir Nah Apa sih Yang menjadi Motivasi Ibu Sehingga Ibu Tetap Aktif Berorganisasi Walaupun Sibuk Apa Antara Kegiatan Sebagai Profesional Dan Juga Keluarga Silahkan Baik Terima kasih Bahwa Saya Sudah Dukul Periode Menjadi Koordinator Presidium Saat itu Dukul Periode Sehingga Sampai saat ini Masih tetap Aktif Dan Dianggap Menjadi Sekretaris Terima Mudah 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 Kalau Bagi saya Wanita Katolik Ini Sampai Selamanya Wajatan Apapun Tetap Exis Sekali Wanita Katolik Tetap Karena Saya berdiri Di Wanita Katolik Atas Jati Diri Saya Bukan Orang Lain Ini Memotivasi Diri Kita Sehingga Sampai Saat Ini Kita Dalam Periode Ini Masih Tetap Ikut Serta Dalam Pemikiran Pengembangan Daripada Organ Khususnya Kebetulan Kita Diangkat Di sini Menjadi Notaris PPAT Samosir Tentu Bagian Kehidupan Juga Udah Sampai 75% Samosir Karena Terus terang Memang Bagaimana Kita Memanajemen Waktu Sebagai Seorang Ibu Tentu Kita Nomor Satukan Keluarga Anak 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 Sudah 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 Ada Dokter Tiga Ada Pengecala Notaris Ada Satu Satu Lagi Calon Mojaksa Yang Paling Kecil Artinya Dari Situ Saya Melihat Ini Atas Nama Untek Katolik Artinya Dalam Untek Katolik Ada Lagu Inti Keluarga Saya Menyambat Batkar Itu Intinya Dalam Kehidupan Keluarga Dulu Mars Itu Ada Inti Keluarga Nomor Tiga Artinya Saya Sebagai Pribadi Nomor Satu Keluarga Ketika Keluarga Saya Ada Sesuatu Sakit Saya Paling Depresi Kenapa Saya Pasti Tidak Bisa Kerja Saya Pasti Tidak Bisa Kemana Mana Selalu Saya Sampaikan Sama Keluarga Bahwa Jaga Diri Baik Baik Jaga Diri Semuanya Sehingga Kita Semua Bekerja Bagi Saya Sebagai Kau Perempuan Batak Yang Memang Asal Samosir Adalah Termasuk Kepada Pasangan Dengan Kami Keluarga Tapi Sampai Saat Ini Masih Bagus Terbukti Anak Baik 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 Apa Resetnya Jauh Di Medan Setiap Minggu Seperti Pacaran Jadi Hot Rindu Rindu Sampai 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 Pimpinan Kami Presidium Yang hadir Pada Saat Ini Wanita Katolik Ini Sampai Kedera Semakin Sukses Semakin Banyak Pimpinan Perempuan Yang Militan Karena Ada Juga Orang Ikut Ikutan Menjadi Organisasi Tapi Tidak Militan Ketika Ada Masalah Langsung Mundur Jadi Dia Melihat Orangnya Bukan Organisasinya Kalau Saya Melihat Dari Organisasinya Itu Yang Saya Lihat Ditambah Orangnya Juga Di Dalam Kondisi Sehingga Kita Melakukan Mudah Mudahan Dan Saya Berprinsip Wanita Katolik Tidak Saya Tinggalkan Sampai Kapan Sampai Saya Masih Sehat Sampai Kapan Pun Yang penting Badan Ini Masih Sehat Masih Bergerak Sampai Tetap Biru Selendang Biru Baik Baik Itu Anes Terakhir Mungkin Apa Yang Harus Lakukan Seorang Perempuan Khususnya Perempuan Katolik Untuk Bisa Memberdayakan Dirinya Bukan Hanya Bukan Hanya Sebagai Seorang Ibu Tetapi Melakukan Penopangan Ekonomi Keluarga Kalau Bagi Saya Karena Dulunya Pun Kita Ibu Rumah Tangganya Tapi Bergulir Waktu Kita Lihat Perkembangan Bahasanya Wanita Ini Jangan Hanya Di Rumah Aja Kita Mengembangkan Diri Kita Bagi Saya Kalau Misalnya Dalam Mengembangkan Diri Saya Saya Dulu Ketika Saya Menjadi Pimpinan Sumatera Utara Saat Itu Memang Kita Belum Mengerti Tentang Organisasi Tapi Saya Mau Belajar Artinya Bagaimana Saya Ini Bisa Menjadi Seorang Ibu Yang Baik Seorang Profesionalisme Dan Seorang Warga Gereja Atau Untuk Masyarakat Dan Gereja Demikian Juga Negara Itu Yang Saya Buatkan Ternyata Bisa Koh Di Selah Kesibukan Kita Berkaya Kita Semu Senyum Apalagi Semua Sekarang Tidak Harus Kita Kelabangan Kita Hanya Sebagai Trader Saja Menjual Punya A C B B B B B B Mengarahkan Perempuan Menghayuk Jangan Mau Diam Aja Gitu Mari Berkembang Masa Berkembang Semua Jangan Ketinggalan Yang Dulunya Handphone Kita Masih Handphone Jadul Kita Belajar Bagaimana Cara Memakai Handphone Yang Benar Biasa Harus Apalah Ya Harus Upgrade Diri Ya Bener Sekarang Apalagi Bukan Suka Kali Jualan Di Facebook Ya Ayo Ini Bagus Ini Wah Luar Biasa Ya Banyak Uang Ternyata Kan Akhirnya Akhirnya Akan Ayo Kita Jualan Gitu Kan Hahaha Ini Tetap Di rumah Bisa Lihat Anak Anak Anaknya Mau Buang Air Mesti Dibagukan Sebentar Pergi Terlagi Masuk Ya Kan Apalagi Live Sepanjang Masa Kan Mana Jamin Waktu Yang Paling Penting Itu Dia Bagaimana Perempuan Bisa Memberi Diri Menjadi Penopang Keluarga Karena Kalau Tergantung Selalu Sama Suami Yang Selalu Bergantung Susah Satu Saat Pasti Akan Ada Waktu Kita Kesulitan Ya Mati Kutip Mandiri Wah Luar biasa Para Kaum Perempuan Katolik Wanita Katolik Mandiri Aktif Ya Nanti Terakhir Kita Ngomong Apanya Ya Baik Mungkin Terakhir Kepada Ibu Lucy Apa Harapannya Kepada Seluruh Wanita Katolik Di Indonesia Khususus Sumatera Khusus Selagi Di Kabupaten Samosir Silahkan Ya Yang Diharapkan Sekali Adalah Peran Aktif Dan Karena Peran Aktif Itu Tidak Harus Kita Melulu Keluar Karena Dengan Digitalkan Di rumah Pun Kita Bisa Aktif Jadi Tanpa Ada Alasan Karena Program Yang Kita Perjuangkan Pula Itu Juga Gender Bias Itu Kita Perjuangkan Kemudian Kesejahteraan 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 Tidak Hanya Kepada Perempuan Tapi Juga Kepada Keluarga Karena Perempuan Itu Sebenarnya Inti Keluarga Inti Keluarga Yang Mendidik Anak Yang Akhirnya Juga Menjadi Salah Satunya Abang Ini Produksi Perempuan Asli Artinya Bagaimana Lembaga Ini Bisa Melakukan Komunikasi Yang Baik Keseluruh Kalian Yang Lintas Iman Yang Lintas Iman Yang Ada Yang Ada Indonesia Baik Bukan Hanya Mungkin Muslim Ya Atau Buddha Hindu Baik Terima kasih Ini Bulusi Terima kasih Ita Bulusi Jabat Terima kasih Tuan Nes Semoga Sukses Apapun Cita-cita Kedepannya Wanita Kulit Kulit Yang Berjaya Di Sumatera Amin Kita Doakan Bersama Baik Terima kasih Demikian Tadi Ancara Kita Bersama Tiga Perempuan Hebat Dari Mulai Canggarta Sumatera Tawa Luar biasa Nah Jadi ini akan menjadi sebuah Semoga ini menjadi sebuah Inspirasi yang baru Dan juga semangat yang baru Kepada para perempuan Di Indonesia Untuk tetap berkarya Dan memperdayakan Apa yang ada di dalam hidupnya Untuk tentunya bisa menjadi penopang Keluarga juga Kedepannya Saya Perandu Setanggang Dari Komperda 15 WKRI Sumatera Horas Horas WKRI Aktif Mandiri Yes 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 Yes